Intro Sehari menjelang musyawarah wilayah atau muswil ke-6, LDI Sumatera Utara mengundang para ulama di Sumut untuk selatu rohim membahas masalah kebangsaan dan keumatan. Berbagai tanggapan dan dukungan untuk muswil LDI Sumatera Utara. Pertama, dari pemimpin Ponpes Tafid Quran Al-Mustagfirin, Kiai Haji Amhar Nasution. Ia menyampaikan jika pertemuan kali ini menguatkan rasa persaudaraan yang sudah terbina beberapa tahun lalu. Ia bangga bersaudara dengan LDI. Sementara Buya Amiruddin, pimpinan Ponpes Baitul Mustagfirin Al-Amir juga memberikan dukungan. Menurutnya, LDI dan Ormas Islam lain yang bernaung di bawah MUI adalah kelompok yang mengenal dan dicintai oleh Allah. Pada hari ini kami sangat berbahagia dan mendapat kehormatan bahwa kami dengan beberapa orang teman lama Sumatera Utara dapat bertemu muka dalam silatur rahmi kunjungan Bapak Ketua Umum LDI Pusat, Bapak Insinyur Haji Kriswanto Santoso MSI. Dan kami melihat beliau adalah sosok pemimpin nasional yang tentunya dapat menularkan kepada pimpinan-pimpinan pada tingkat di bawahnya. Pertama provinsi, khususnya Sumatera Utara yang akan mendakan muswil ke-6 esok hari Senin 31 Januari 2022, sehingga akan terwujud pemimpin yang beriman, berilmu, beramal soleh, berahlakul karimah, dan berbuat banyak berkontribusi untuk bangsa di negara menuju Indonesia maju. Dan tentunya, RDI akan senantiasa menjadi salah satu ormas Islam yang tidak hanya memikirkan akhirat, tapi juga memikirkan dunia. Di hadapan para ulama, Ketua Umum LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso meyakinkan mereka bahwa dirinya masih seperti dahulu, meskipun lingkungan strategis telah berubah. LDI masih komitmen menjaga kebangsaan dan keumatan, sebagaimana ketika para ulama pertama kali mengenal Kriswanto Santoso hampir dua dekada silam sebelum ia menjadi Ketua Umum DPP LDI saat ini. Hadir Kiai Haji Zulfikar Hajar, pimpinan Pompes Jabal Nur, Buya Kiai Haji Isfandi Mangasa Nasution, pimpinan Jamaah Tarekat Naksabandiyah, sekaligus murid Tuan Guru Besilam Langkat, dan Ustadz Syafi'i yang merupakan kori internasional yang memimpin doa penutupan siloturohim siang itu. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumahu Khaira telah menonton.